hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku hari ini ini tuh sebelum Ramadan ya jadi hari ini aku ada acara gitu ya acara munggahan kalau di daerah aku namanya munggahan alias makan-makan sebelum memasuki bulan suci Ramadan dan dan aku mau bikin nasi liwet gitu ya dulu aku pernah bikin ya bukan bikin sih bikin video cuma pas bikin nasi liwetnya tuh enggak aku rekam ya karena emang ribet dan kesiangan gitu dan di video video kali ini aku mau bikin di videoin gitu ya ini caranya dan tadi udah aku bersihin ya si cuci beras gitu ya tiga kali dan aku kasih serai salam bawang goreng dan minyak lalu aku mau masukin si teri cuma terinya belum matang gitu dan ini aku lagi ngangkatin si tahu dan ini Alhamdulillah terinya teri nasinya udah mateng aku mau masukin ke nasi liwet rice cooker jadi aku nasi bikin nasi kuningnya eh nasi liwetnya pakai rice cooker gitu ya temen-temen dan ini hanya sebagian aja takutnya keasinan gitu lanjut aku pakein masako dan ada lengkuas ya tadi aku belum sebutin dan ini aku tambahin lagi si air panasnya dan udah aku masukin ke magicom gitu ya temen-temen alias rice cooker dan aku juga sambil goreng ikan asin dan ini aku aku mau rebus si daun singkong untuk lalapannya dan ini juga ada kangkung aku mau potongin menunya ada tempe tahu dan ini juga aku lagi ke saudara aku nih di belakang rumah deket banget lima langkah ya ke dapur kakak ipar aku jadi masaknya tuh dibagi dua gitu ya kakak aku kebagian masak jengkol dan sambal dan ada masak tekokak katanya dan ini lanjut aku juga mau bumbuin si tempe ya tempe telat datang ya karena saudara aku aku baru pulang dari pasar gitu karena di tukang sayur katanya habis gitu ya menu di tukang sayur katanya habis lagi musim liliwetan ya di kampung aku hampir semua keluarga pada bikin gitu ya nasi liwet dan itu adalah tradisi di daerah aku ya temen-temen gimana nih di tempat-tempat bunda-bunda semua sama enggak kayak aku suka bikin nasi liwet sebelum memasuki ramadhan gitu oh ya temen-temen aku belum sapa-sapa nih temen-temen semua apa kabarnya nih temen-temen semua semoga temen-temen semua dalam keadaan sehat itu alfiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan ini aku masak kangkungnya seperti ini ya ditutup aja langsung matang gitu ya temen-temen enggak perlu diaduk-aduk dulu langsung aja tutup dan setelah itu aku masukin bumbu ini bumbunya aku hanya pakai bawang merah bawang putih gula pas gula merah gula pasir sedikit dan garam masako gitu aja ya temen-temen dan ini Alhamdulillah udah mateng menu nya ada tempe kangkung tekokak jengkol goreng nasi liwet ikan asin dan lalaban dan tahu dan ini tempe juga dan ada sambal aku makan bersama keluarga aku ya temen-temen Alhamdulillah ini cuma sebagian ya yang ngumpulnya yang lainnya belum ada gitu Oh sebelum ke lanjut ke video mohon dong temen-temen dukung channel aku dengan cara like video comment dan subscribe nya ya temen-temen dan ini aku juga lagi nge apa ya ngeratain gitu ya ngebagiin masukin nasi ke daun pisangnya bersama ponakan aku punis sama kakak-kakak aku Oh ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nonton video aku eh selamat memasuki bulan suci Ramadhan ya temen-temen mohon maaf lahir dan batin aku ucapkan terima kasih banyak untuk temen-temen yang sudah mau mengklik video aku yang sudah mau nge-like dan udah subscribe ayo temen-temen Mari makan selamat makan mohon maaf ya kalau video aku pas di uploadnya pas bulan suci Ramadhan ya karena aku emang editnya pas subuh gitu ya temen-temen dan aku mau upload siang atau sore gitu ya aku nggak tahu nanti gimana baiknya aja dan ini lanjut aku makan ya Alhamdulillah nikmat banget makan bersama keluarga aku dan setelah sorenya ini aku beberes jam lima gitu ya sambil masak nasi eh masak air di tungku ya itu dibawah ada api gitu ya itu aku lagi masak air buat mandiin anak aku buku dan sambil menyuci piring gitu yang menumpuk ya tadi bekas masak-masak seperti inilah kalau udah masak-masak ya pasti cucian umpuk gitu pekerjaan ibu rumah tangga emang seperti ini ya temen-temen selalu saja ada cucian kalau nggak dicuci oke ya mau gimana aja ya temen-temen masa harus dibuang oh iya temen-temen mau masak apa nih buat menu sahur hari ini bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen share dong eh aktivitas bunda-bunda juga ya temen-temen kalau aku sih mau bikin ayam goreng aja ya sama sayur capcay karena aku puasanya hanya berdua sama anak aku jadi paksu lagi nggak ada gitu ya lagi eh kerja gitu ya sebulan ke Jakarta dulu jadi menu aku hanya hanya itu aja cuma sepertinya aku nggak akan bikin video pas sahur ya temen-temen karena aku kayaknya capek gitu seharian sibuk gitu ya aku juga pagi-pagi udah ke sawah nanam kangkung cuma nggak aku videoin karena emang super riwih ya temen-temen karena aku pengen nyantai ya pas bulan puasa gitu oke temen-temen dan ini cuciannya baru beres bagiannya tinggal nyuci bak kuali-kualinya dan aku juga sambil mandiin anak aku ya tadi tadi lagi berendam gitu karena airnya udah panas aku juga lanjut masak airnya buat termos termos aku dan cuma enggak aku sempet rekam ya temen-temen karena emang riwih ya harus semuanya di videoin mengharap dimaklum ya temen-temen dan ini maafkan ya kuali-kuali aku yang belakangnya pada hitam aku males banget ya untuk gosok-gosokin sebenarnya ini gampang ya pakai abu gosok juga bersih gitu ya temen-temen cuma aku lagi males aja jadi harap maklumnya temen-temen Oke temen-temen sampai disini dulu ya untuk video kali ini terima kasih yang udah menonton jangan lupa untuk like comment dan subscribe-nya ya temen-temen sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol